Halo semuanya, balik lagi dengan GadgetMax disini Kali ini saya akan membahas suatu hal yang berbeda Yaitu baru saja saya beli 3 kartu perdana Yang ngasih MML Unlimited Kartu perdananya adalah Yang pertama ada SmartPrent Yang kedua saya ada beli IM3 Dan yang ketiga saya beli XL Mengapa sih GadgetMax bahas ini? Biasanya saya bahas HP murah dan aksesoris murah Yaps, betul saya bahas ini karena sedang ramainya Pembahasan mengenai kondisi yang mengharuskan kita Kerja di rumah, belajar dari rumah saja Hal ini tidak lain terkait dengan social distancing Dengan adanya COVID-19 atau virus corona Dengan seiring kejadian ini Saya ingin membahas beberapa operator internet Yang mana sih benar-benar ngasih paket unlimited Karena kita ketahui tidak semua teman-teman di rumah Pakai fix internet Jadi ternyata pasti beli kota dan pastinya boros Karena saya yakin teman-teman di rumah Untuk entertainnya, nonton Youtube Maupun berinteraksi dengan teman-temannya Menggunakan aplikasi atau tidak media sosial WhatsApp, Instagram, Facebook Dan aplikasi sosial media lainnya Padahal kondisi seperti ini kita harus bisa berhemat Sebelum bedah 3 kartu perdana ini Ada beberapa hal yang kalian harus ketahui Sebelum menggunakan paket ini Biasanya paket unlimited berlaku hanya di chatting Seperti WhatsApp, Line, WeChat Dan ada juga unlimited buat beberapa aplikasi Seperti Youtube, Grab, dan lain sebagainya Ataupun unlimited cuma buat social media Seperti Facebook, Instagram, dan lain-lainnya Jadi hal itu teman-teman harus ketahui Dan pahami ya Biasanya di paket unlimited ada namanya FUV yaitu Fair Use Policy Kalau di bahasa Indonesia kan batas pemakaian wajar Apa yang terjadi jika batas pemakaian wajarnya habis Biasanya speednya bakalan diturunin oleh beberapa operator ini Jadi tanpa basa-basi kita langsung aja bahas Yang pertama adalah SmartPrent Untuk kartu perdana SmartPrent ini Nama paketnya adalah SmartPrent Super 4G Unlimited Dan ini saya beli seharga Rp75.000 untuk mengaktifkan paketnya Kalau kalian ingin tahu detail paket dari SmartPrent ini Kalian bisa download aplikasi MySmartPrent di App Store Ataupun di Play Store Dan ini saya sudah masuk ke aplikasinya Kalian bisa lihat disini saya sudah datarkan paket unlimited Apa sih keuntungan kita beli paket unlimited dari SmartPrent ini Yaitu kita dapat internet unlimited Dimana hanya dikasih FUV sebesar 1GB per hari Dan 1GB-nya ini termasuk upload dan download Dan apabila FUV-nya habis Speed akan menurun jadi 128kbit Dan di dalam paket unlimited ini Terdapat paket unlimited call bonus dan polte bonus Dimana kalian bisa nelpon sesama SmartPrent gratis selama 28 hari Selain sesama SmartPrent kalian juga dapat bonus 10 menit nelpon di luar operator SmartPrent Dan apabila budget kalian kurang SmartPrent juga ngasih pilihan unlimited seharga Rp50.000 Akan tetapi FUV-nya kalian dapat cuma 500MB Dan kalian tidak dapat bonus 10 menit nelpon di luar operator SmartPrent Selanjutnya kita bahas kartu berdana dari IM3 Untuk kartu berdana IM3 ini nama paketnya adalah Freedom U & Extra Booster Dan disini saya beli paket unlimitednya cuma Rp40.000 Untuk detailnya kalian bisa lihat di My IM3 Yang bisa di download di App Store dan Play Store Menurut saya paket unlimited dari IM3 ini unik Karena paket utamanya kita dikasih 2GB dan bonus 1GB Serta kota untuk appsnya sebesar 15GB Daptar appsnya adalah YouTube, Potipi, Juk, Facebook, Messenger, Twitter, Whatsapp, dan Gojek Dan kalau kalian ingin lebih lengkap lagi Kalian bisa beli paket data yang seharga Rp80.000 Dimana appsnya lebih banyak lagi Yaitu ada TikTok, ada Trepoloka, Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia Dan di harga Rp80.000 ini Kalau saya cek dulu Kalian dapat kota utama 7GB Serta kota bonus 3GB Dan kota appsnya sebesar 20GB Selain itu kalian dapat bonus SMS sepuasnya ke sesama IM3 Untuk time condition dari IM3 adalah Appsnya bakalan dipakai lebih dahulu Dan jika habis maka akan memakan kota utama Dan apabila kota utamanya habis Bisa internetan tapi speednya sampai 64KB Jadi bisa diambil kesimpulan dari 2 provider ini Yaitu SmartRain Dan IM3 Windows 8 Punya sistem yang hampir mirip Yang dimana akses internet tetap dibuka Dan gak akan motong pulsa kalian Akan tetapi kedua operator ini Punya time and condition masing-masing Yang dimana SmartRain Jika 1GB atau FVP dari 1GBnya habis Atau 500MBnya habis Kalian hanya dapat speed di 128KB Sedangkan kalau di IM3 Appsnya habis dan kota utamanya habis Kalian hanya dapat speed di 64KB Yang terakhir kita bahas adalah XL XL Extra Unlimited Turbo Mengapa saya bahas terakhir? Karena paket internet unlimited ini berbeda dengan SmartRain dan IM3 Karena saya lihat dan cari informasinya di website Serta di aplikasi MySL Saya gak nemuin yang namanya FUP Jadi saya penasaran buat nyobain Jika kalian ingin tahu lebih detailnya Kalian bisa download aplikasi MySL ini Di App Store ataupun di Play Store Sebelum lanjut Saya mau infoin ke kalian Jika ingin daftar paket unlimited SL ini Kalian harus isi dulu paket internet Extra Combo Karena jika belum Kalian bakalan dapat pesan peringatan Karena paket unlimited hanya berlaku untuk pelanggan yang sudah memiliki Extra Combo Atau Extra Combo Lite dan Extra Combo PIP Untuk pengetesan kali ini Saya beli paket Extra Combo 10GB Kalian bisa lihat disini Kota utamanya sebesar 5GB Dan kota Youtube sebesar 5GB Dan dapat bonus nelpon ke semua operator 20 menit Selanjutnya saya daftarkan paket unlimited Untuk paket unlimited Saya pilih Extra Unlimited Turbo Premium Yang seharga normalnya Rp 150.000 Tetapi sekarang lagi di skor Rp 50.000 aja Dimana saya dapat unlimited internet di apps WhatsApp, Line, Gojek, Facebook, Instagram, dan Youtube Selain itu ada juga paket unlimited buat Netflix Dan ini harganya cuma Rp 25.000 aja Untuk term and condition internet unlimited dari SL ini Berlaku jika paket utama habis Kalau paket utamanya belum habis Paket appsnya nggak bakalan jalan Dan yang paling berbeda disini adalah paketnya full unlimited di aplikasi yang saya sebutin tadi Untuk buat nguji performa dari 3 operator ini Saya menggunakan aplikasi yang saya sering gunakan Yaitu Pernama ada WhatsApp Untuk aplikasi WhatsApp biasanya saya gunakan untuk kirim gambar Yang kedua ada Gojek yang saya gunakan buat order makanan Yang ketiga ada Instagram Yang saya gunakan buat scroll page ataupun upload ek story Dan yang keempat ada Youtube dimana biasanya saya scroll dan play video Untuk metode-metode ini saya gunakan sebelum FUV dan sesudah FUV Dan ini dia hasilnya Sebelum FUV semua sih sama saja Speed yang diberikan juga lancar-lancar saja Untuk kecepatan sih tergantung daerah masing-masing Mungkin ada yang kuat provider A ataupun provider B Tapi untuk akses internet semua lancar Buka WhatsApp Gojek IG dan Youtube tanpa ada kendala Tapi setelah kota utama masing-masing provider ini habis Baru saya ketemu kendala Misalkan provider dari SmartPrent ini Untuk mengirim gambar masih bisa walaupun rada cukup slow sih Selanjutnya Buat Gojek Lumayan lama buat reload gambar-gambarnya Sedikit slow tapi masih bisa digunakan Selanjutnya buat Instagram Untuk Instagram saya coba buat story SmartPrent ini cukup memakan waktu ya saat saya upload Sedangkan untuk Youtube pertama kali Buffering lama Dan walaupun ingin bisa menonton kualitasnya Saya turunkan menjadi kualitas yang terendah Yaitu di 144V Biasanya kan di 1080V Tapi karena kota utamanya sudah habis Dan sekarang cuma dapat speed di 128KB Jadi saya turunin jadi yang terendah Agar bisa lancar menonton di Youtube Selanjutnya untuk I'm3 Whatsapp masih bisa digunakan dengan baik Instagram juga masih bisa Upload story ada sedikit kendala Tapi itu gak ada masalah sih Gojek juga ada kendala Dan tapi masih bisa lebih lancar Ketimbang SmartPrent Buat Youtube juga gak ada masalah Nah kalau kalian ketahui mengapa I'm3 beda dengan SmartPrent Karena I'm3 menggunakan paket yang apps dulu Jadi gak nunggu paket utama habis Apps nya aktif Tapi di I'm3 Apps nya aktif Dan paket utamanya aktif Jadi berbarengan gitu Jadi kalau kedua paket ini habis Apps sama kota utama Barulah kita dikasih speed cuma 64KB Yang terakhir SL Ini saya gunakan setelah kota utamanya habis Karena kalau di SL Kota utama habis Baru paket unlimited masih bisa digunakan Jadi gampang banget Kalau di SmartPrent Kota FUP nya 1GB Kalau habis baru dapet paket internet yang limited Yaitu di 108KB Sedangkan I'm3 kita dapet speed di 64KB Kalau di SL Kita habiskan dulu paket utama Paket utama habis Baru kita dapet paket unlimited nya Untuk paket unlimited nya sendiri Di sini hanya bisa beberapa aplikasi Seperti Whatsapp Facebook Youtube Dan IG Nah yang saya tes sekarang adalah Pertama yaitu Whatsapp Dan Whatsapp ini masih bisa digunakan Buat ngirim gambar Ngirim video Ngirim pesan suara Itu hampir sama kayak menggunakan Paket utama dari XL Sedangkan untuk Gojek juga lancar Saya pakai mesen menu Scroll up Scroll down Dan gak ada masalah untuk reload gambarnya Buat IG story Juga kayak buat langsung Dan langsung upload Dan gak ada namanya delay Semuanya lancar aja Dan apalagi kalau buat nonton youtube Berbeda dengan provider yang smart friend Karena paket utamanya cuma di 1GB Kalau 1GB nya habis FMI nya kita cuma dapet speed di 124 128 KB Dan kalau kita pakai SL Kita dikasih paket unlimited Seperti paket utama Jadi semuanya lancar aja ya Tanpa ada masalah Jadi itu semua Perbandingan 3 operator Yang menawarkan paket data unlimited Dan teman-teman gadget max Suka yang mana ini Kalau saya sih Kalau kena fair use policy Ya menurut saya Saya gak pakai paket internet Kebayang kan speednya cuma segitu aja Nah berbeda dengan SL Yang ngasih paket Bener-bener unlimited Gak ada penurunan akses Walaupun terbatas di aplikasi-aplikasi Yang saya sebutin tadi Seperti youtube Wojek Ataupun instagram Tapi semua aplikasi tersebut Emang paling sering kita gunakan kan Seperti nonton youtube Seperti lihat Status orang di instagram Ataupun memesan makanan Karena sekarang kita harus bekerja di rumah Dan belajar di rumah Oke Mungkin sekian dulu video gadget max kali ini Tentang penjelasan paket data unlimited Gadget max untuk diri Jangan lupa subscribe Dan like Sampai jumpa Terima kasih telah menonton